Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel youtube aku Ika Meratilah channel masak paling sedap nah di video kali ini aku akan berbagi resep ke teman-teman semua kering kentang mustofa ala aku ini rasanya bener-bener enak banget aku akan kasih tips kriuk tahun lama rasanya pedas manis gurih gitu pokoknya nendang banget beda banget sama kering kentang mustofa lain jadi buat teman-teman yang penasaran gimana ku cara bikinnya dan apa aja bahannya ikutin terus ya videonya sampai selesai dan jangan lupa seperti biasa tolong klik tombol subscribe bantu channel ku agar terus berkembang oke bahan-bahan yang kita butuhkan disini aku udah siapin 1 kg kentang yang sudah aku kupas dan aku serut nah ini ada tipsnya teman-teman teman-teman wajib banget cuci kentangnya itu sampai bersih banget sampai airnya itu bening ya agar pas digoreng itu gak lengket nah kita serut seperti ini ya pakai alat serutan kemudian untuk bumbunya itu simple banget karena ini yang bikin enak bumbunya cuma cabai keriting 10 buah bawang merah 7 buah bawang putih 5 buah cabai rawit secukupnya kalau suka pedas boleh ditambah kemudian ada 4 sendok makan gula pasir 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh garam untuk resep lengkap ada di description box ya langkah pertama kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya di minyak panas dan juga banyak nah teman-teman ini kita goreng jangan lupa sesekali diaduk ya nah disini aku akan kasih tips ke teman-teman biar kering kentang Mustafa nya itu super crispy dan tahan lama crispy nya jadi caranya saat kentangnya sudah setengah kering kita pindahkan apinya ke api kecil ya dan kita goreng sampai benar-benar kering banget nah ini udah kering ya teman-teman pas setengah kering tadi tuh teman-teman langsung kecilkan apinya dan sekarang langsung kita bisa angkat aja nah setelah matang seperti ini kita tiriskan aja ya teman-teman ini bisa dilihat udah sangat kriuk banget dari suaranya oke teman-teman kita selesaikan semuanya aja ya menggoreng kentang serutnya sampai benar-benar habis nah nanti kita saat setengah kering kita pindahkan ke api kecil seperti ini ya kemudian langsung kita tiriskan aja seperti biasa nah teman-teman ini adalah kentang tadi yang sudah kita goreng oke selanjutnya kita akan halusin bumbunya ya teman-teman kita iris tipis dulu biar gampang halusinnya nah kita blender semuanya ya bumbunya teman-teman bawang putih, bawang merah, cabai merah dan juga cabai rawitnya kita masukin aja semuanya buat teman-teman yang tanya kenapa gak pakai daun jeruk menurut aku rasanya lebih enak seperti ini teman-teman jadi teman-teman wajib banget cobain resep aku ini di rumah air atau minyak sedikit ya tapi kalau minyak itu bakalan kayak berminyak banget gitu ya kentang mustafanya jadi aku tambahin air yang penting nanti pas tumisnya itu benar-benar mateng dan gak ada airnya ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim kita blender ini aku pakai minyak bekas tadi goreng kentang sekarang kita panaskan sekitar 7 sendok makan minyak oke kita tumis ini ya kita tumis bumbunya sampai benar-benar mateng terus gak langu dan airnya sudah susut ya teman-teman tambahin pas yang gak makan gula setengah teman-teman garam nah kita aduk terus bumbunya ya teman-teman sampai benar-benar tanak banget biar lebih enak kering kentang mustafanya ini minyak cabainya udah mulai keluar semua ya teman-teman oke ini bumbunya udah mateng rasanya pas udah gak langu airnya sudah susut sekarang langsung kita matikan api kumpur dan langsung masukin kentangnya nah ini aku aduk cepat dan aduk sampai rata bumbunya ke dalam kentangnya aku aduknya ini sampai kualinya itu benar-benar dingin ya teman-teman jadi nanti biar lebih kriuk juga gitu kita aduk sampai wajannya itu benar-benar dingin dan sampai bumbunya rata nah ini dia hasilnya kering kentang mustafa ala aku sudah selesai aku bikin ini rasanya benar-benar kriuk banget tahan lama pedas manis gurih jadi satu cocok banget buat cemilan atau pendamping makanan apapun jadi buat teman-teman yang udah klik resep ini langsung praktekin bikin stok cemilan ini di rumah ya oke sekian dulu teman-teman video kali ini semoga bermanfaat kalau teman-teman suka sama video aku jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh social media yang kalian punya sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh